Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi menggelar sosialisasi terkait peraturan KPU dengan menggandeng media masa. Sosialisasi ini bertujuan dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan kampanye pemilu 2024 yang adil dan berimbang. Komisi Pemilihan Umum KPU membutuhkan keterlibatan media masa untuk memberikan informasi, baik yang menyangkut tahapan pemilu, informasi-informasi pemilu, pendidikan pemilih, dan juga kampanye kepada masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Saroni, dalam kegiatan sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang kampanye bersama puluhan media masa lokal dan nasional dalam lingkup Jambi. Sosialisasi PKPU bersama media masa ini juga dihadiri komisioner lainnya, yakni Fahrul Rozi, Edison, Suparmin, dan Yatno. KPU Provinsi Jambi juga menghadirkan pemateri dari pemerintah Provinsi Jambi, bawah selur Provinsi Jambi dan Akademisi. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Saroni, menuturkan, tahapan kampanye telah dimulai sejak 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan bagi media masa untuk mewujudkan pemberitaan kampanye pemilu 2024 yang adil dan berkembang. Selain itu, melalui sosialisasi peraturan PKPU ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu 2024 mendatang. Kemudian, dengan tersebarnya informasi yang berkaitan dengan kampanye, khususnya di media cetak maupun media elektronik, diharapkan masyarakat dapat menerima dan menilai dengan baik dari informasi yang disebarkan oleh media masa sesuai dengan regulasi. Sosialisasi ini nanti bagian juga kita melaksanakan pendidikan politik. Nanti mungkin harapan kita adalah teman-teman media nanti bisa membantu kita untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat lewat pemberitaan-pemberitaan ini ya. Nanti kan ada misalnya visi-misi program dari persyataan pemilu itu di media cetak dan media elektronik yang kita nanti diskusikan ini. Irun Sahroni menambahkan, terkait dengan kampanye yang bisa dilakukan mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 itu, diantaranya kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tetap muka, pemasangan APK, dan penyebaran bahan kampanye. Kemudian ada juga kampanye yang baru boleh dilakukan pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024, atau selama 21 hari, yaitu kampanye di media cetak, dan media elektronik. Itu semua menurut Irun Sahrodi akan segera disosialisasikan kepada media masa terkait dengan durasi, jumlah spot iklan, dan hal-hal lainnya. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.